Intro Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan dan Alhamdulillahirrahmanirrahim Saat ini kita sudah bersama guru kita Al-Ustaz Zaki Mirza dengan subtema kita Amalan-amalan di malam Nuzulul Quran, silahkan guru Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Al-Ladhi ja'ala al-Qur'ana ribatan matinan baina kulubil mu'minin Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-qawi ul-matin Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Zulqalbir rahim wal khulukil azim Wa sayyidul anbiya wal mursalin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajmain Pemirsa cahaya hati Indonesia Ramadhan Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi kita kekuatan Untuk terus bersyukur dengan apapun yang sudah Allah titipkan sepanjang hidup kita Dari semenjak lahir sampai detik ini Abang saya, Bang Ali mudah-mudahan sehat terus Semoga Bang Ali diberi keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sahabat-sahabat di nada sikah Mudah-mudahan sehat walafiat Abang, wih rambutnya berkele Semoga juga Allah memberi jalan yang terbaik Karena bagaimanapun dakwah itu bisa disampaikan oleh siapapun Dan bisa disampaikan dengan cara bagaimanapun Jadi kalau sudah berbicara tentang amalan Ada amalan yang diartikan secara baik Oleh kita sebagai masyarakat Indonesia Ada kalimat amalan yang identik dengan sesuatu yang tidak baik Contoh Lu punya amalan apa nih Kan begitu Amalannya apa sih Kok gak boleh lihat Asal cewek Lewat dikit dibacain kelepok-kelepok Langsung nyeredeng Wow jangan-jangan amalan dalam cincin Misalnya gitu kan Jangan kata yang perawat Nenek-nenek kegeber Eh ya Allah Nah ini kan amalan dalam arti yang negatif Tapi subhanallah Amalan yang mau kita bahas ini adalah Buah dari ilmu yang selama ini kita miliki Kita pelajari Kita gali Makanya ada salah satu makalah Atau makalah dalam bahasa Arab yang mengatakan Al-ilmu bila amalin Kas syajari bila zamarin Ilmu yang tidak diamalkan Tidak diimplementasikan Tidak dipraktekan Maka ilmu tersebut Seperti pohon yang tidak berbuah Siapapun orang yang nanam pohon Pasti pengen banget Ngerasain manis buahnya seperti apa Akan menjadi sebuah kesiasiaan Ketika seseorang menanam pohon Capek-capek Dari mulai tunas Sampai tumbuh Kecil Sampai membesar Tapi ketika buahnya sudah ada Dia tidak memetik dan tidak merasakan Itulah sebuah kesiasiaan Dan seperti itulah analogi atau gambaran Orang yang berilmu Tapi tidak mengamalkannya Maka kita mengenal dengan istilah Amal jariah Amal jariah itu adalah Perbuatan yang baik Atau kebaikan Yang pahalanya terus mengalir Bukan hanya menjadi tabungan di dunia Tapi juga ini menjadi tabungan di akhirat Makanya dibilang amal jariah Pekerjaan baik yang pahalanya terus mengalir Sampai kapan Sampai ke hari akhir Ada amal jariah Sebaliknya pun ada dosa jariah Dosa jariah itu adalah dosa yang juga dosanya Ikut mengalir sampai ke akhirat nanti Berangkat dari apa yang sudah kita bahas ini Maka amalan-amalan pada terminologi Amalan-amalan di malam nuzul Quran Maksudnya adalah kebaikan-kebaikan Dan apa saja yang bisa kita lakukan di malam nuzul Quran Jadi dari tadi udah saya tarik jelas Bahwa amalan itu harus identik dengan kebaikan Jadi gak ada tuh Saya alhamdulillah sudah melakukan amal jariah Ngapain bang? Ngembat sendal di masjid Nah itu gak bisa dibilang amal jariah Itu dosa jariah Jadi amal itu harus identik dengan kebaikan Maka Al-Quran ini adalah sumber kebaikan A'udzubillahiminasyaitanirrajim Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahulahafidhun Yang menurunkan Al-Quran itu langsung Sang pemilik semesta Sang penggenggam jiwa semua manusia Allah subhanahu wa ta'ala Hudal linnas Petunjuk bagi kita semua Contoh Kita beli mobil Pasti dapet manual book Buku petunjuk Maka ketika ada masalah apapun terkait mobil yang kita beli Kita kembalikan itu solusinya kepada manual book Manusia yang menciptakan adalah Allah Afala yang dhuruna ilal ibili Kayfa khulikats Wa ilal samai Kayfa rufiats Wa ilal jibali Kayfa nusibats Wa ilal ardi Kayfa sutihat Fadhakir innama anta mudhakir Jadi Allah itu menciptakan unta Allah meninggikan langit tanpa bertiang Allah menancapkan gunung Kemudian Allah menghamparkan daratan dan lain sebagainya Allah menciptakan manusia Laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim Sebaik-baiknya bentuk kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Inilah setelan terbaik Kalau mobil yang menciptakan manusia Ada buku petunjuknya Apalagi manusia yang menciptakan adalah sang penggenggam alam semesta Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah menciptakan sebuah pedoman Yang setiap manusia ketika ada masalah Harus kembali kepada itu semua Al-Quranul Karim Jadi pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ketika Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk manusia Maka sebenarnya kita sudah diberi perangkat Berperang sepanjang hidup Karena Allah sudah memberikan dua kecenderungan pada setiap diri kita Kenapa sih ada Al-Quran dalam hidup Apa sih fungsinya Dan kenapa harus ada amalan-amalan di malam nuzulul Quran Pertama Setiap manusia itu dikasih dua kecenderungan oleh Allah Kecenderungan berbuat baik Kecenderungan berbuat buruk Kalau di film-film kan digambarin banyak tuh ya Kalau yang bisikan-bisikan kebaikan sebelah kanan bajunya warna putih Yang sebelah kiri itu hitam Itu pada saling bisikin Kalau di sinetron ada voice over di belakang Misalnya nih ada istri Lihat suami Gantungin celana di balik pintu Kata yang putih Awas itu bukan hak kamu Itu hak suami Kata yang hitam Ambil aja keles gak apa-apa dikit Kan gitu Jadi ada perang antara panggilan kebaikan dan keburukan Tapi subhanallah Allah memberikan Al-Quran Fungsinya Al-Quran apa Manusia yang menang itu adalah manusia yang ketika mengembalikan masalah kepada Al-Quran Maka dia mengikuti kebaikannya Contoh Di malam Nuzul Al-Quran Bingung aduh amalan apa yang mau kita lakukan ya Yang pertama tentunya adalah dengan membaca Al-Quran itu tersebut Kenapa? Karena Al-Quran memberikan kita hidayah Sehingga Al-Quran memberikan solusi seperti yang tadi saya sampaikan Misalnya Di malam Nuzul Al-Quran Kita galau Stres Bingung Masalah gak selesai-selesai Aduh Apa pergi ke dukun aja kali ya Nauzubillah min Galing Padahal di dalam Kita membaca surat Al-Fatihah Ada ayat yang selalu kita baca Iyaka na'budu Wa iyaka nastain Ya Allah Hanya engkau yang kami sembah Dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan Jadi jelas Al-Quran ini sudah memberikan solusi Kalau ada masalah yang disembah Allah Kalau lagi galau Lagi stres Lagi gabut Mati gaya Gak tau harus gimana Solusinya apa? Iyaka na'budu Iyaka nastain Hanya kepada Allah kami Memohon pertolongan Karena Allah yang maha memiliki sebaik-baiknya pertolongan Maka di malam Nuzul Al-Quran Yang pertama amalan yang bisa kita lakukan adalah Membaca Al-Quran Tetapi ingat Khairukum man ta'allam Al-Quran Wa'allamahu Sebaik-baiknya kita adalah Bukan yang cuma baca Al-Quran Tapi ngamalin Al-Quran itu jauh lebih berat Berat banget Kita tau sedekah Sering denger Banyak usah cerama Bersedekah Ayatnya faham Tapi kok berat banget sedekah ya Kita tau hadisnya Siapapun orang yang beriman kepada Allah Percaya pada hari kiamat Maka kuncinya diantaranya adalah Peduli terhadap tetangga Kita tau hadisnya Kita tau Al-Qurannya Tapi kita berat mengamalkannya Kita tau yang namanya iri Dengki Dendam kesumat Penyakit-penyakit hati yang lain Itu gak boleh Karena bisa membuat hidup kita semakin sempit Susah lihat orang lain seneng Seneng lihat orang lain susah Maka amalan-amalan di malam nuzul Quran Bukan hanya membaca Al-Qurannya Tapi ada ikhtikat kuat Untuk mengamalkan ilmu yang ada di dalam Al-Quran Karena memang berat Seperti tadi yang saya sampaikan Dalam salah satu makalah Banyak orang berilmu Tapi tidak setiap orang yang berilmu itu Mampu mengamalkannya Yang kedua Amalan apa Tadi sudah kita bahas Amalan itu identik dengan kebaikan Amalan kebaikan yang lainnya Bersedekah di malam nuzul Quran Kepada siapa? Kepada orang-orang sekitar kita Yang memang sangat memerlukan Apalagi dengan keadaan COVID-19 Seperti sekarang ini Begitu banyak orang yang ekonominya terpuruk Mau tidak mau Dia di PHK Keluar dari kerja Membutuhkan banyak Kebutuhan sehari-hari Disinilah kesempatan kita untuk bersedekah Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT Setelah kita bersedekah Yang berikutnya apa? Kita menyampaikan salawat Kepada baginda Rasulullah SAW Dengan salawat yang terbaik Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayuhal ladhina amanu Sallu alaihi wa sallimu taslima Lalu bagaimana cara kita memberikan pemahaman Kepada anak-anak kita Bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Sebagai pedoman Sama Kalau kita lagi ngajarin PR Sama anak-anak kita Itu pasti ada buku pedoman dari sekolah Itu Bang Ali Seperti itulah buku pedoman dalam hidup Diperlukan ketika kita punya tugas Menghadapi semua permasalahan Apapun masalahnya Kembalikan hanya kepada Al-Quran Karena bagaimanapun Al-Quran Adalah pedoman Yang semestinya setiap muslim Kembalikan semua muskilah Semua permasalahan Hanya kepada Al-Quran Bayangkan Al-Quran ini menyatukan kita semua Mohon maaf lahir batin Saudara-saudara kita yang non-muslim Mohon maaf Mungkin Al-Qurannya Tidak menyatukan semua perbedaan Salah satu contoh Kitab suci Saudara kita umat Nasrani Ketika ada di Inggris Bahasanya bahasa Inggris Di Indonesia Bahasanya bahasa Indonesia Tapi Al-Quran Subhanallah Dimanapun kita baca Bahasanya sama Bismillahnya sama Auzubillahnya sama Kita disatukan dengan Al-Quran Kita disatukan dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim Maka amalan-amalan Di malam Nuzul Al-Quran Berikanlah amalan yang terbaik Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Supaya Allah juga Memberikan pahala yang terbaik Untuk kita di bulan Ramadhan ini Amin Ya Rabbal Alamin Masya Allah Terima kasih guru ilmunya Siap Yuk ya semangat amalannya Insya Allah ini masih Tinggal tersisa beberapa hari lagi Ramadhan ya Kalau bisa tiap hari Terus tingkatkan ibadah kita Jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sesaat lagi Kita akan mendengarkan Kisah-kisah para nabi Yang insya Allah Akan disampaikan oleh guru kita Sheikh Fikrit Tariq Jadi jangan kemana-mana Tetap bersama kami Di Cahayat Indonesia Ramadhan